Oke jadi kemarin kita sampai sini Nah saya lanjutkan satu teorema lagi di bab ini Yaitu tentang Transpose Matrix Sebentar ya ini layar saya udah ganti ke yang nomor 4 belum? Belum ya Nah ada sifat untuk Transpose Matrix yang berhubungan dengan inverse Yang pertama Sorry ada sifat dari Transpose Matrix gitu ya Ini tidak ada hubungannya dengan inverse jadi hanya Transpose saja Jadi kalau A kali B ditransposekan ini sama dengan B Transpose kali A Transpose Kemudian yang kedua A tambah B Transpose Itu adalah A Transpose tambah B Transpose Kemudian yang ketiga Alpha kali A dengan alphanya skalar Transpose ini sama dengan alpha dikalikan dengan A Transpose Ya ini bisa dibuktikan dengan mengambil A dan B nya Atau menuliskan A dan B nya itu secara sembarang Jadi Anda tuliskan entry-entry nya itu A11, A12 dan seterusnya gitu ya Jadi kita dibuktikan dengan cara itu gitu Oke kemudian yang hubungannya dengan inverse itu adalah A Transpose inverse Ini ya jika A Transpose nya punya inverse Maka A Transpose inverse itu adalah A inverse ditransposekan Ya jadi inverse dan transpose itu bisa bertukar urutan gitu Nah buktinya itu mirip seperti yang kemarin gitu Jadi kalau kita mau buktikan bahwa A Transpose inverse sama dengan A inverse transpose Tentunya kita harus buktikan dulu kalau A nya punya inverse Maka transposenya itu punya inverse gitu ya Nah kemudian baru dibuktikan bahwa A Transpose dikalikan dengan A inverse transpose Itu menjadi identitas Nah pernyataan pertama yang saya katakan itu kita akan lihat buktinya di teorema yang di bab selanjutnya gitu ya Bab yang hari ini akan kita bahas Jadi ini kalau Anda mau buktikan ya yang nomor 4 Yang nomor 4 itu adalah yang pertama yang harus dibuktikan adalah Kita buktikan jika A punya inverse Maka A Transpose punya inverse Kita harus buktikan ini dulu supaya kita legal menuliskan A Transpose inverse Jadi kita legal menuliskan ini kalau memang A Transpose nya punya inverse Jadi ini mesti dibuktikan dulu Nah selanjutnya kita buktikan Buktikan bahwa A Transpose dikalikan dengan A inverse Transpose Ini sama dengan identitas Begitu juga sebaliknya Nah kalau yang kedua itu kan Anda tinggal pakai sifat yang ini ya sifat yang pertama gitu Jadi ini A Transpose kali A inverse Transpose itu Transpose ini bisa kita tulis sebagai A inverse kali A Transpose Nah yang dalamnya adalah matriks identitas ditransposekan Itu kan adalah matriks identitas juga gitu Nah begitu juga sebaliknya Yang ini adalah matriks identitas yang sama dengan A Transpose Nah tinggal bukti yang ini ya Yang pernyataan pertama Nanti ini sekalian kita lihat ya di teorema selanjutnya Oke nah sekarang kita masuk ke matriks elementer Dan metode mencari inverse Elementer Nah apa itu matriks elementer Matriks elementer itu adalah Matriks Adalah matriks yang diperoleh Dari matriks identitas Dari I Yang mendapat Tepat satu kali OBE Harus satu kali ya Hanya satu kali OBE Nah contohnya adalah Jadi kalau kita punya matriks identitas Ukurannya tiga kali tiga Tiga kali tiga Tiga kali tiga Satu nol 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 satu nol 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 satu Nah ini kita kenakan OBE sekali Misalkan OBE nya Dua B satu Tambah B tiga Kita dapat matriks Nah kita kan dapatnya matriks ini ya Nah matriks ini itu disebut matriks elementer Nah ini Itu adalah matriks elementer Contoh lain misalkan Contoh lain dari matriks elementer Jadi selain Kalau ini kan kelipatan suatu baris Tambah baris yang lain Nah tukar baris juga bisa Misalkan ukurannya Empat kali empat gitu ya Satu nol 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 Saya tukar nih Baris kedua dengan ketiga Berarti kan nol nol Satu nol Nol satu nol 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 satu Nah ini matriks elementer Gitu Nah kemudian Mengalihkan suatu baris Dengan konstan tata nol Misalkan ukurannya dua kali dua Baris keduanya kita kalikan dengan min tiga Nah min tiga nol Nol satu Ini juga matriks elementer Jadi ini matriks elementer Ini matriks elementer Nah kalau yang ini matriks elementer enggak Jadi ini Saya jumlahkan baris pertama Dengan dua kali baris kedua Dan saya letakkan di baris kedua Gitu hasilnya Ini satu Matriks elementer enggak ke yang ketiga Tidak Tidak ya Berapa kali OBE dia kena Dua kali ya Dua kali OBE ya Jadi ini bukan Bukan matriks elementer Karena Karena Jadi untuk mendapatkan dia itu Kita meng-OBE matriks identitas Dengan dua kali OBE OBE-nya itu adalah Dua B2 Terus baris pertama Ditambahkan baris kedua Ya jadi Kalau Anda pakai Ini ya Dua B1 Tambah B2 Terus hasilnya itu Ditaruh di B2 Gitu Ini OBE Ini satu kali OBE Tapi kalau Anda pakai B1 Tambah 2 B2 Terus hasilnya ditaruh B2 Ini bukan satu kali OBE Ini dua kali OBE ya Nah Matriks elementer ini Kita gunakan untuk Sebagai metode untuk mencari inverse matrix Jadi Kita punya sifat Kita punya sifat Jadi jika Jika A Jika A itu kita OBE Kemudian hasil OBE Kemudian hasil OBE-nya kita namakan B Gitu ya Kita kenakan OBE Ini diberikan Satu kali OBE Maka Maka B itu sama dengan Matrix E Dikalikan dengan A Nah siapa matrix E-nya Matrix E-nya itu adalah Itu adalah matrix elementer Yang diperoleh dari identitas Yang mendapatkan OBE ini Jadi kita sebutlah Sebut Sebut nama OBE-nya OBE bintang misalkan gitu ya Ya OBE kan ada tiga macam ya Jadi salah satu dari itu Jadi E itu adalah matrix identitas Matrix elementer Yang diperoleh Yang diperoleh dari I Yang mendapat OBE bintang Jadi itu contohnya Contohnya misalkan kita punya A-nya A-nya misalkan Satu, dua, tiga, empat Nah kemudian kita OBE nih Kita OBE OBE-nya misalkan Tukar baris misalkan ya B-1 ditukar dengan B-2 Tiga, empat, satu, dua Nah sebutlah ini Ini matrix B Jika ini yang terjadi Maka si B Itu sebenarnya adalah Satu, dua, dua, tiga, empat Dikalikan dengan suatu matrix elementer dari sebelah kiri Matrix elementernya itu adalah Matrix identitas yang didapat dari menukar Sorry, matrix yang didapat Yang didapat dari matrix identitas yang ditukar baris pertama dengan keduanya Gitu Jadi 0, 1, 1, 0 Ini kalau kita hitung kan Tiga, empat, satu, dua Jadi ini EA Itu sama dengan B Begitu juga dengan OBE-OBE yang lainnya Dengan dua tipe OBE yang lain Jadi kita melakukan OBE Itu sama dengan mengalihkan matrix itu Dengan suatu matrix elementer Matrix elementernya berkaitan dengan OBE yang kita lakukan Nah dari sifat ini Ya ini sifatnya tidak kita buktikan ya Nah dari sifat ini Karena nanti ada teorema yang perlu kita buktikan Jadi supaya tidak terlalu Ini terlalu banyak Nah dari sifat ini kita bisa punya teorema Kita bisa punya teorema Teorema penting Ya teoremanya itu Isinya adalah Jika A Berukuran n kali n Misalkan 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 A berukuran N kali n Nah pernyataan berikut ekivalen Yang pertama Yang pertama A punya inverse Kemudian yang kedua AX sama dengan 0 Hanya mempunyai solusi trivial Kemudian yang ketiga Bentuk Ecelon baris Tereduksi Dari A Itu adalah Matrix identitas Karena A nya berukuran n kali n Maka identitasnya berukuran n kali n Nah kemudian Yang keempat A A itu merupakan Perkalian Matrix-matrix Elementor Kita punya sifat ini Bentar ya Terima kasih Terima kasih Oke, jadi kita sudah punya ini ya matriks elementer, matriks yang didapatkan dari 1 kali OBE. Kemudian kita punya sifat bahwa kalau 1 matriks itu didapatkan dari matriks lain yang mendapatkan 1 kali OBE, maka matriks itu adalah matriks yang lain itu dikalikan dengan suatu matriks elementer dari sebelah kiri. Sebelum kita membuktikan teorema ini, kita butuh inverse dari matriks elementer. Ini saya simpan dulu ya, kita simpan dulu. Kita butuh. Taruh dulu di bawah ya. Oke, kita lihat inverse dari matriks elementer. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi. Jadi kalau kita punya matriks elementer, berarti itu kan didapatkan dari identitas ya. Kita berikan 1 kali OBE. Nah, kita dapat nih matriks elementer. Misalkan OBE-nya adalah alpha BI ditambah BJ. Jadi, kelipatan baris ke I ditambahkan ke baris ke J. Yang diganti itu adalah baris ke J. Nah, maka supaya matriks elementer ini menjadi matriks identitas lagi, kira-kira OBE kita apa nih? Kita lihat ya bayangannya ya. Bahkan itu 3 kali 3 ya, si matriks identitasnya. Nah, kita OBE nih. OBE-nya 2B1 tambah B3. Oke. Ini kayaknya one note-nya mulai melambat. Jadi dia. Nah, gitu ya. Oke. 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 Nah, supaya ini jadi matriks identitas lagi. Supaya jadi matriks identitas, kita beri OBE-nya apa nih? Maaf, bisa diulang? Apa OBE-nya? R3 kurang 2R1. R3 kurang 2R1. Diletakannya di R3 ya? Iya. Oke. Atau itu min 2B1 tambah B3 ya? Ya kan? Sama ya. Tadi kan R3 dikurang 2R1. Jadi, kalau ini kan yang berubah adalah B3. Maka kalau kita mau jadikan dia lagi ke identitas, maka yang berubah juga R3 juga. Jadi, kalau awalnya baris ketiga kita tambahkan 2B1, maka untuk mengembalikan ke semula, baris ketiga itu kita kurangi lagi dengan dengan kelipatan yang tadi gitu kan. Jadi, artinya supaya balik lagi ke identitas, maka ini OBE-nya min alfa Bi ditambah BJ. Oke, kemudian kalau misalkan kita dapat matriks elementernya dengan OBE alfa Bi. Nah, maka supaya dia balik ke identitas apa nih OBE-nya? Bi dibagi alfa. Oke, Bi bagi alfa. Seper alfa Bi ya. Kemudian kalau misalkan si E-nya didapat dari tukar baris, Bi ditukar dengan BJ, berarti untuk balik lagi ke I. Tukar baris yang sama, BJ jadi BI. Oke, tekan lagi barisnya ya. Jadi, OBE-nya sama. Nah, dari yang pertama ini, dari yang pertama ini, tadi kan kita punya bahwa, ini maaf ya, lambatnya agak lama, saya scroll gitu, kadang-kadang nggak berreaksi. Ini yang mesti pindah ke aplikasi lain. Nah, kita kan punya nih ya, kalau A di OBE menjadi B, maka B itu adalah EA. Ya, dengan E-nya matriks elementer yang itu. Nah, sekarang gini. Nah, sekarang si I di OBE menjadi E. Berarti kan si E, si E, itu kan sama dengan I dikalikan dengan suatu matriks elementer. Matriks elementernya itu yang berhubungan dengan OBE ini. Berarti matriks elementernya adalah E. Ya kan? Ini clear ya, ini jelas ya. Nah, kemudian si I ini, yang ini, itu kan didapat dari matriks E yang mendapat OBE ini. Jadi, dengan demikian, si I, I yang kedua itu, itu adalah matriks elementer, dikalikan dengan suatu matriks elementer, dimana E1, matriks elementer ini, itu adalah matriks yang diperoleh dari matriks identitas yang mendapatkan OBE ini. Jadi, kalau si E itu, OBE-nya adalah alpha BI BG, maka si E1, OBE-nya adalah min alpha BI tambah BG. Nah, dengan cara yang sama, kalau ini kan kita melihatnya dari kiri ke kanan. Nah, dengan cara yang sama, kalau kita lihat dari kanan ke kiri, ini kan artinya si I, kita OBE menjadi si E, gitu kan ya. Dengan, Oke, dengan cara yang sama gini. Jadi, kita punya nih, S1 kali E sama dengan I. Nah, kemudian kita juga bisa punya bahwa kita punya I, kemudian kita OBE menjadi E1. Kalau kita OBE menjadi E1, itu kan berarti OBE-nya min alpha BI ditambah BG. Ya kan? Nah, kalau kita mau OBE lagi sehingga menjadi I, berarti OBE kita kan harus alpha BI ditambah BG. Oke. Nah, jadi dari sini, dari sini kita bisa dapat ini, gitu. Kemudian dari sini, dari sini tuh kita dapat bahwa I, ya, lihatnya yang kanan ini, I, I ini adalah E1, dikalikan dengan suatu matrix elementar, gitu kan. dimana matrix elementarnya itu adalah matrix yang diperoleh dari matrix identitas yang mendapatkan OBE alpha BI tambah BG. ya kan? Nah, matrix elementarnya itu adalah si E, gitu. Jadi, kita punya ini. Jadi, yang pertama kita punya ini, E1 kali E sama dengan I. Yang kedua, kita punya E kali E1 sama dengan I. E, jadi apa? Jadi, E inverse itu adalah E1, gitu. Ini nggak terlalu penting ya. Nah, jadi dengan demikian, jadi dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama nanti kita bisa punya bahwa inverse dari E ini adalah matrix elementar yang diperoleh dari matrix identitas dengan OBE ini. Kemudian, inverse dari E yang ini, itu adalah matrix elementar yang diperoleh dari matrix identitas yang mendapatkan OBE ini. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa jadi, yang pertama, matrix elementar itu punya inverse. Nah, kemudian inverse-nya apa? Inverse-nya adalah yang seperti ini. Jadi, inverse dari matrix elementar yang mendapatkan OBE ini, itu adalah matrix elementar yang didapatkan dari identitas yang mendapatkan OBE ini. Jadi, kita bisa punya tabel, kita bisa punya tabel. Jadi, kalau ini matrix elementarnya, maka inverse-nya itu diperoleh dengan OBE berikut. Jadi, alfa BI tambah BC min alfa BI tambah BC. Alfa BI itu satu per alfa BI. Kemudian BI, BC tukar lagi. ya, begitu ya. Oke, mungkin kita lihat dulu ya contoh soalnya. Supaya bisa terbayang. contoh, nih. Jadi, pertanyaannya, tentukan inverse dari matrix elementar berikut. Ini inverse-nya apa? Ini inverse-nya apa? selamat menikmati. Nah, ini. Oke, yang pertama apa nih? Inverse-nya. 1, 2, 0, 1. 1, min 2, 0, 1. 1, min 2 di sini? Iya. 0, 1, begini ya. Oke, kalau 1, 0, 2, 1. Ini OBE-nya adalah, kalau OBE-nya dari identitas, itu kan 2B1 tambah B2 ya. Nah, maka inversenya itu adalah si identitas kita kenakan OBE, min 2B1 tambah B2. Jadi, 1, 0, min 2, 1. Transpose-nya ya. Gitu ya. Ini kalau kita kalikan nih, enggak. Nah, ini kayak baris pertama kali kolom kedua, enggak 0 dia kan ya. Oh iya, Bu, itu terbalik. Terbalik ya, transpose-nya ya. 1, 0, min 2, 1. Oke. Jadi, yang kita OBE dengan OBE inverse-nya, itu sih matriks identitas ya. Tetap matriks identitas. Jangan matriks elementer yang ini gitu. Kadang-kadang ini, kadang-kadang kesalahannya itu di situ. Oke, kalau yang ini apa nih? Seperti 3, 0, 0. 3, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 1. Oke. Oke, kalau yang ini? Yang tersebutnya adalah? Nabil, mau jawab? Sama, Bu. Sama ya. Dirinya sendiri ya. Oke, karena OBE-nya, OBE inverse-nya kan sama gitu kan. Jadi, matriks elementer yang diperoleh dengan OBE pertukaran baris, inverse-nya adalah dirinya sendiri. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Entar ya, kita istirahat dulu 5 menit ya. Di tempat saya sudah azan. Oke. Yang ter Yang ter yang durante Yang ter Yang ter Terima kasih. 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 si A yang dikalikan dengan matriks-matriks elementer. Jadi misalkan ini A ke B, OBE-nya sesuatu di sini. Maka si B itu adalah E A dengan E-nya adalah matriks elementer yang diperoleh dari matriks identitas yang mendapatkan OBE sesuatu tadi. Jadi si A menjadi IN itu adalah A. Jadi IN akan sama dengan A dikalikan dengan rangkaian matriks elementer dari sebelah kiri A. Misalkan ada sebanyak N matriks elementer. Kemudian kita tahu bahwa matriks elementer ini kan punya inverse ya. Nah karena dia punya inverse berarti si A atau ini ya EN E1 inverse kita kalikan dengan identitas ini kan sama dengan A ya jadinya ya. Jadi kedua ruas itu dikalikan dengan EN sampai dengan E1 diinversekan gitu. Sebelah kanan kan jadi A. Atau dengan kata lain ini kan A, kemudian ini adalah E1 inverse, E2 inverse, sifat yang tadi, sifat yang kemarin ya tentang perkalian, tentang inverse dari perkalian matriks sampai dengan EN inverse. Dan inverse dari matriks elementer itu juga matriks elementer. Ini adalah matriks-matriks elementer. jadi dengan kata lain si A itu adalah perkalian matriks-matriks elementer. Jadi A adalah perkalian matriks-matriks elementer. suara saya masih terdengar tidak. ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Berarti terakhir dari D ke A. Dari D ke A. Asumsinya berarti si D. Si D itu adalah A merupakan A merupakan perkalian matriks-matriks elementer. matrix elementer. Nah, kemudian si A-nya itu adalah A-nya punya inverse. Jadi kita akan buktikan A-nya punya inverse. Nah, karena A-nya perkalian matriks-matriks elementer, berarti kita bisa tulis A-nya sama dengan S1 sampai dengan E-K. Nah, kemudian tiap matriks elementer itu punya inverse. Punya matriks elementer punya inverse. Jadi, S1 punya inverse, E2 punya inverse, E-K punya inverse. Nah, dari teorema kemarin kita dapatkan bahwa perkaliannya punya inverse, perkalian matriks yang punya inverse itu punya inverse. S1, E2, E-K ini diinversekan, itu ada gitu. Ada. Akibatnya, kalau yang kanan diinversekan kan berarti yang kiri juga diinversekan kan ya. Jadi A inverse itu ada. ini ada karena setiap matriks elementer punya inverse. Jadi terbukti ya bahwa keempat pernyataan tersebut ekivalen. Jadi kita punya ini. Kita punya sifat ini. Jadi misalkan nih, Anda diminta buktikan. Buktikan Anda diberikan tuh ya matriks A. Tentukan atau periksa apakah A dapat ditulis sebagai perkalian matriks-matriks elementer. Kan sulit ya mencari ininya. Mencari matriks-matriks elementernya. Anda kan harus OBE gitu kan. OBE menjadi identitas. Kemudian nanti matriks elementernya itu adalah berkaitan dengan OBE-OBE yang Anda gunakan. Tapi karena pernyataan D ini ekivalen dengan B misalkan atau dengan A. Maka untuk membuktikan D, Anda bisa membuktikan bahwa ini bahwa A-nya punya inverse. Nanti ada kaitannya yang lebih mudah lagi. A-nya determinannya nggak 0. Jadi untuk membuktikan suatu pernyataan di sini, kalau ini sudah terbukti, kalau Anda ingin membuktikan suatu kasus masuk ke salah satu pernyataan ini, maka Anda cukup buktikan bahwa kasus itu masuk ke salah satu pernyataan yang lain, yang lebih mudah. Nah, dari teorema ini, kita dapatkan metode untuk mencari inverse matrix. Kita punya metodenya. Jadi, misalkan kita mau cari ini ya, inverse suatu matrix. Jadi, misalkan A-nya punya inverse. Nah, kemudian dari bukti yang tadi, kalau kita lihat bukti yang tadi, ini yang bagian ini, yang terakhir ini. Kita lihat bahwa A-nya itu kan perkalian matrix-matrix elementer ya. Maka A-inverse adalah perkalian matrix-matrix elementer. Saya singkat aja dengan ini ya, dengan ME. Jadi, kita bisa lihat bahwa A-inverse itu sama dengan ini misalkan ya, misalkan E1 sampai dengan EL. Tentunya ini bukan E yang sama dengan yang di atas. Karena ini A-nya sembarang gitu. Nah, ini bisa kita tulis sebagai E1. Ini E2-nya saya tulis. Nampai dengan EL dikalikan dengan identitas. Masih sama kan ya dengan ruas sebelumnya. Nah, ini masih sama dengan ini. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa meng-OBEI, gitu ya. Kita OBE. Kita OBE. Sehingga nanti hasilnya adalah A-inverse. OBE-nya apa? OBE-nya itu berkaitan dengan ini. Jadi, yang di sini itu OBE OBE untuk mendapatkan EL, gitu. Untuk mendapat EL. Sampai nanti terakhir ya, OBE terakhirnya itu adalah OBE untuk mendapat E1. Oke. Jadi, kalau kita OBE itu identitas, dia akan menjadi A-inverse. Nah, OBE-nya ini. EL, EL-1 sampai dengan S1. Gitu. Nah, sebaliknya, kalau misalkan kita OBE-A, sehingga nanti menjapat. Kalau kita OBE-A, gitu ya. OBE-nya itu adalah sama dengan yang di atas. Jadi, yang ini OBE untuk dapat untuk dapat EL. Dapat EL. Dan seterusnya, sampai terakhir, nanti OBE untuk dapat E1. Nah, nanti kan kita dapat suatu matriks ya. Katakanlah matriksnya adalah matriks B. Nah, berarti dari sini kan kita punya bahwa si B itu sama dengan A dikalikan dengan EL dan seterusnya E2 E1. Nah, dari bentuk ini, dari sini, ini kalau kita kalikan nih, kedua ruas. Ini kan pemisalan ya tadi ya. Kalau kita kalikan kedua ruas dengan A, berarti kan sebelah kiri jadi identitas ya. Jadi, kita sorry, kita kalikan dari sebelah kanan ya. Jadi, A inverse A. Jadi, yang ini. Kita lihat ini kembali. Nah, kalau kita kalikan dari sebelah kanan dengan A, berarti kan A inverse A itu sama dengan E1, E2, EL, A. Nah, berarti identitas itu sama dengan ini, E1, E2, sampai dengan EL, A. Jadi, si B-nya itu, itu adalah A. Jadi, ini, si B ini itu adalah, eh, sorry, si B itu adalah identitas. Jadi, B itu sama dengan identitas. Jadi, kalau misalkan kita mau OBE nih, mau OBE A menjadi I dengan serangkaian OBE, maka dengan rangkaian OBE yang sama, kita kenakan dengan, kita kenakan kepada I, kita akan dapatkan A inverse. Itu kesimpulannya. Jadi, kalau kita punya ya, si A gitu kan, terus kita punya sebelahnya itu matriks identitas. kita OBE nih, kita OBE, sampai dengan si A-nya, si A-nya itu menjadi ini, menjadi B, B yang sama dengan identitas. Jadi, si A-nya menjadi identitas. Nah, maka si identitasnya dengan rangkaian OBE yang sama, ini kan, rangkaian OBE yang sama, itu akan menjadi A inverse. jadi inilah metode untuk mencari A inverse. Kita lihat ya, contohnya. Kita mau cari tentukan inverse dari A. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, misalkan. Ya, maka maka si matriksnya mau kita cari inverse-nya itu, ini kita gandengkan dengan matriks identitas. Kita gandengkan ya, gandengkan. kemudian kita lakukan OBE sampai yang ini menjadi matriks identitas. Nah, OBE kita kan bisa apa nih OBE kita? Supaya yang kiri jadi identitas. minus B3 kurang B1 B3 kurang B1 B3 kurang B1 B2 kurang B1 kali ya, maksudnya. Kalau B3 nih, 2 nih. Itunya. Min B1 tambah B2 gitu ya. Kita kan, kita mau mengenalkan ini dan ini. Kemudian OBE-nya yang lain itu adalah minus B2 B2 ditambah B3. Jadi B1-nya tetap 111. Ya, ini juga tetap. Yang kanan juga mendapat OBE yang sama ya. jadi ini 0 minus 1 0 minus 1 1 0 Lalu yang ini OBE minus 2 B1 tambah B3 berarti ini 0 minus 1 minus 1 minus 2 0 1 Nah, ini Oke, selanjutnya ini kita kita jadikan satu dulu aja ya. Jadi ke-2 kita kali untuk 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 min 1 0 min 1 min 1 min 2 0 1 Oke, berikutnya apa nih OBE-nya? Minio plus B3 B2 B3 ya Jadi baris pertamanya tetap saya bikin saya bikin garis gini lebih cepat ini ya 1 0 0 0 1 0 1 min 1 0 min 1 min 1 min 1 berikutnya apa nih OBE-nya Min B3 Min B3 Oh, dikalikan dengan minus 1 dulu Oke yang B3 jadi yang berubah itu baris terakhir saja Nah, gini kemudian OBE-nya apa? Min B2 plus B1 Min B2 plus B1 Jadi ini tetap yang bawah Min 1 ini juga tetap 1 0 1 0 1 0 Ya Ya Oke Terakhir apa nih OBE-nya Min B3 tambah B1 Min B3 tambah B1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Oke Nah, jadi kalau gitu inverse dari matrix inverse dari itu ya Sebutlah matrixnya A Jadi A inverse-nya itu sama dengan min 1 0 1 1 min 1 0 1 1 1 Nah, gitu Ada pertanyaan di sini? Bu, permisi, saya mau pertanyaan Silahkan Ini lebih terkait ke penulisan Kalau misalnya untuk ujian gitu Saya kan terbiasanya nulisnya Misalnya untuk operasi di baris 2 Kita dikurangin dengan B1 Saya buatnya B2 min B1 Itu boleh nggak ya? Boleh saja Asal ditaruhnya Hasilnya di B2 Gitu kan Iya, Bu Ya Boleh-boleh aja Baik, Bu Terima kasih, Bu Sama-sama Bu, aku saya mau Berarti Dari Yang tadi Bu Kudian itu Matrix-matrix elementernya itu Yang ketika di OBE-OBE, Bu Iya Oke, terima kasih, Bu Jadi ini si A Si A menjadi I Matriks elementernya berarti Ini ya Berarti ya Yang berkaitan dengan OBE ini OBE ini Dan seterusnya Nah Kalau ini kan memang si A nya punya inverse Gitu kan Kalau Kan tidak semua matrix itu punya inverse Kalau tidak punya inverse Nanti ketika Anda OBE itu gimana Apakah dia Terdapat Baris ataupun kolom yang semuanya 0 Iya Gitu ya Jadi Dia tidak akan mungkin menjadi identitas Kalau ada baris atau kolom Yang semuanya 0 Semua entrinya 0 Dan ini berkaitan juga dengan teorema yang tadi Ini kan jika dan hanya jika Jadi A punya inverse Bentuk echelon baris reduksinya adalah identitas Nah karena dia jika dan hanya jika A tidak punya inverse Maka bentuk dari EBT nya itu bukan identitas Nah kalau bukan identitas dan ukurannya itu persegi Ya pasti punya baris 0 gitu ya Atau kolom 0 Gitu ya Jadi kalau Anda Diminta mencari inverse Kemudian di tengah jalan gitu ya Ketika Anda mau OBE Anda dapat baris 0 tuh Ya berarti Anda cukup berhenti di situ Kemudian simpulkan bahwa matriksnya tidak punya inverse Kita lihat Oke Terima kasih. 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 Ini kan 3x3 ya, jadi kalau si A nya itu 3x4 misalkan, B nya 3x4, yang mesti matriks persegi itu matriks elementer. Karena matriks elementer itu didapatkan dari matriks identitas, dan matriks identitas itu matriks persegi. Jadi nanti si E nya itu adalah matriks 3x3, supaya Anda dapat E A sama dengan B. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama 11a. Sama 11a. Terima kasih. 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 Bu, terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. semuanya. selamat sore. Assalamualaikum. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. tanda panah. terima kasih. 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 terima kasih.